Mungkin sekalian saya cek ya Kayaknya masih belum Jadi kita live streaming juga sih di Youtube Biasanya sih Oke Oke 10.05 nih Mungkin kita mulai aja gak apa-apa Ya Mungkin saya buka dulu kali ya Mas Rasit dan teman-teman semua Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih buat Mas Rasit dan rekan-rekan sekalian Yang sudah join Apa namanya Di event Rutin ya dari Indonesia AI Society Yaitu EIS Paper Reading Series ya Yang saat ini sudah Di sesi ke-6 Di tahun ini Jadi memang sekedar Over communicate lah mungkin Walaupun sebelumnya sempat Saya sampaikan juga bahwa Ya ini mungkin sebenarnya Lebih kepada konsep Kita membaca Paper bareng Terkait dengan topik-topik riset di bidang AI Dan diskusi santai gitu ya Jadi Ini mungkin sifatnya bukan Seminar atau webinar Jadi kalau misalkan Rekan-rekan Ada yang Mau Ikut gitu ya Diskusi Di tengah jalan Mungkin Ya silakan untuk Bisa Open mic langsung Atau mungkin Bisa lewat chat Nanti kita bacakan gitu Pertanyaannya Atau discussion pointnya Raise hand Dan segala macam gitu ya Dan jangan lupa Sambil Menikmati Hidangan Dan minuman Di tempatnya masing-masing Untuk Kita Pada intinya Meningkatkan Ini ya Awareness Dan literasi Di topik-topik Riset AI Yang sebenarnya cukup advance Tapi kita ingin coba Membawanya dengan Suasana yang santai gitu Ya barengkali harapannya Kedepan Ada Ide-ide Apa Inovasi Atau mungkin Riset yang Bisa kita kolaborasikan Bersama lah ya Dari Dengan semangat Society Gotong royong lah Kira-kira gitu ya Dari society Yang Bisa Kita Makin Banyak kontribusinya Di bidang riset Dan inovasi Gitu ya Di bidang AI Gitu Nah mungkin Pada kesempatan kali ini Ini suatu Kehormatan nih Kita kedatangan Narasumber Dari Bukalapak Namanya Ini Bapak Atau Mas Doktor Muhammad Rasid Akmar Sebagai AI Research Manager Di Bukalapak ya Sekarang benar ya Mas Rasid ya Betul Ya Gimana kabarnya Mas Rasid Sehat-sehat Sehat Alhamdulillah Sehat Segar Mantap Mantap Ya Jadi mungkin Saya perkenalkan dulu Mas Rasid ini Sebelumnya Merupakan Alumnir dari Teknifiksi KITB Benar ya Mas Rasid Teknifiksi KITB Dan berikutnya Menempuh pendidikan Lumayan lama nih Di Jepang ya Di Osaka University Sampai ke level S3 PhD Lalu Melanjutkan juga Sebagai Postdoctoral Researcher ya Di Universitas yang sama Mau Ngomong koreksi dikit Ya boleh Kalau Master dan PhD nya itu Di Tokyo Institute of Technology Habis Tulus itu Saya lanjut Postdoc di Osaka University Dan sebumnya Jadi Ya researchnya juga sih Nice Jadi Pendidikan sampai S3 nya Di TIT ya Tokyo Institute of Technology Lalu Postdoctoral Research Di Osaka Dan Setelah itu Banyak terjun di industri Kalau saya lihat Mas Rasid Sempat di Rakuten juga Di perusahaan E-commerce Jepang ya Benar ya Mas Rasid Benar ya Lalu kembali ke Indonesia Apa namanya Berkarya di Bukalapak Di tim AI Bukalapak Nah Pada Topik pagi ini Ini Mas Rasid sendiri nih Yang mempropos ya Paper yang Kita mau baca bersama-sama Dan kita Deep dive Atau nanti kita Diskusikan gitu Poin-poin yang Yang menarik Untuk kita Perdalam gitu ya Yang berjudul Self-supervised models Are Continual learners Ya Yang merupakan Tulisan atau karya Dari Enrico Vini Dan kolaboratornya ya Yang dipublish di Conference Computer Vision And Pattern Recognition CBPR Di tahun 2022 Secara umum Sebenarnya ini Sangat menarik Idenya Mencoba untuk Menggabungkan Dua ide besar Yang cukup Recent Atau cukup State of the art Di dunia AI Machine Learning Dan juga Terutama di Aplikasinya di Computer Vision ya Yaitu Kaitannya dengan Self-supervised learning Dan yang kedua Kaitannya dengan Continual learning ya Yang dua-duanya ini Bisa dibilang Tahap untuk menuju Maturity-nya lah Saya lihat gitu ya Untuk menuju Maturity Yang Yang pertama Itu bagaimana Kita bisa Mengconstruct Atau mungkin Membentuk Sebuah AI Machine Learning Agent atau Models Yang Di situasi kita Tidak terlalu banyak Atau mungkin Bahkan tidak ada Sama sekali Informasi label ya Yang kita bisa Manfaatkan gitu Untuk bisa membentuk Model prediksi Atau klasifikasi Regression dan lain-lain gitu Namun kita bisa Manfaatkan informasi Yang unlabelnya gitu Untuk membentuk Model atau solusi Yang cukup Robas atau cukup Apa namanya Aplicable gitu ya Di domain-domain Yang tertentu gitu Dan yang ide kedua ini Nah ini juga menarik Di situasi dimana Ini mirip-mirip Seperti kita belajar lah Gitu Continual learning ini ya Dimana Di situasi kita Tidak punya data Yang lengkap di awal ya Yang Barangkali itu Yang menjadi Perbedaan utama Antara Apa Supervised learning Yang Yang konvensional Gitu dimana Kita berasumsi Kita punya Informasi lengkap di awal Dan modelnya itu Cenderung Mengkonsumsi itu Sekaligus gitu ya Nah kalau ada Informasi yang baru Nanti Dikonsumsi lagi Keseluruhan mulai dari awal Sampai yang informasi yang terbaru ya Nah dimana Continual learning ini Kita berasumsi Dicicil gitu Belajarnya ya Hari Senin belajar A Gitu Chapter 1 gitu ya Materi Matematika gitu ya Hari Selasa Belajar chapter 2 gitu Dan Datanya Itu bisa dibilang Sekuensial kita dapatnya Kan gitu ya Mas Rasit ya Yang satu Yang Chapter 1 kita Kita konsumsi dulu Gitu kita Digest gitu materinya Chapter 2 Nanti belajar besoknya Chapter 3 dan seterusnya Gitu ya Nah itu yang mungkin Dalam konteks Machine learning atau AI Itu yang menjadi challenge Gitu ya Yang sekarang terus Dikembangkan oleh para Researcher Para engineer ini Supaya bisa Ketahap yang Advanced Atau mungkin Dalam konteks Aplikasi gitu Bisa diimplementasikan juga ya Secara Secara Mudah gitu Di real world Gitu ya Karena Dengan Menggunakan Cara yang konvensional Untuk melakukan hal tersebut Itu Ada Kecenderungan Modelnya itu Lupa gitu ya Kalau gak Disertakan data yang Komplit gitu ya Jadi Hari Senin chapter 1 Ini kayak kita dulu Menghadapi ujian waktu ini ya Kuliah atau sekolah gitu ya Belajar chapter 1 Belajar untuk UTS Atau ujian Kita belajar Nanti plus UTS Yang materi UTS Sudah lupa gitu ya Kalau Apa namanya Tidak menggunakan Konsep Continual learning Kira-kira gitu ya Nah mungkin itu Sebagai pembuka aja Bahwa Dua ide ini Menarik banget Untuk didalamin Dan paper ini Mencoba untuk Menggabungkan Dua ide besar itu ya Bagaimana kita Di situasi yang gak Punya Informasi label Atau target Belajarnya Dan yang kedua Di situasi dimana Datanya itu Sekwensial Atau nyicil Kita dapatnya gitu ya Oke mungkin Saya langsung aja Serahkan kepada Mas Hari Mas Rasid Untuk bisa Menyampaikan Dan nanti Saya Kalau Apa namanya Ada Poin-poin yang Diskusikan Nanti izin saya Menimpali ya Mas Rasid Dan Teman-teman juga Yang hadir disini Silahkan untuk Bisa Raise Hand Atau mungkin Open mic Atau barengkali Di chatting Kita open aja Untuk diskusinya Lebih hidup Dan dua arah gitu Silahkan Mas Rasid Ya Oke Ya terima kasih Sebelumnya Buat Mas Gifar Atas kehormatannya Yang dikasih Kesempatan Untuk IGS Sharing Dan belajar bareng Di forum ini Di paper reading Ini Dan Ya Mas Gifar Juga Ex-book Apa juga ya Tapi Kita gak sempet Cross-parten Apa Dan ini ada Mas Haris juga disini Mas Haris Dan Apa namanya Disini Saya disclaimer aja Bukan Yang Paling tahu juga ya Justru saya ingin belajar Paper ini Dan baru juga Salah satu paper Yang published Recently Juga Jadi ya Ini Hal yang Kayaknya bagus deh Kita belajar di bareng-bareng Dan kalau ada koreksi Atau ada tambahan informasi Silahkan Jangan ragu-ragu Sampingin aja Pada saat Pembahasannya Atau diskusinya Jalan Jadi ya Memang Ini Harapannya Kita belajar bareng Kita bisa Kemahaman Yang Lebih ya Setelah dari Forum ini Bareng-bareng Seperti itu Seperti itu Dan Mungkin Saya Share aja Paper yang bakal Kita Bahas Mudah-mudahan Kelihatan Oke Jadi Judul dari papernya sendiri Self-supervised models Are Continual Learners Sebelum Papernya sendiri Menarik nih Format judulnya ARB Saya jadi ingat Salah satu Paper yang mirip Juga Formatnya Ini Salah satu yang agak Saya ingat itu Di Tahun 2014 Papernya Ross Gershik Judulnya itu Deformable Heart Models Are Convolutional Neural Networks Jadi Kayaknya ini Salah satu Formula Kalau bikin paper Kayak gini aja Bisa ya Ini Apa namanya Pola Penjudulan yang menarik Ini ada aspek Marketingnya juga Jangan-jangan Iya Jangan-jangan Betul Kayak gitu Nah ini Betul Tadi udah dibahas Secara garis besar Sama Mas Givar Ini dua topik Besar sebetulnya Dan recent Dan growing Terkait Pertama Self-supervised learning Dan yang kedua Continual Learning Atau Juga Ini nama lain Incremental learning Life long learning Kayak gitu Dan kalau Dari Apa namanya Judulnya ini memang Di sini Kalau baca Abstractnya Itu Self-supervised learning Ini memang Sangat robust Untuk Punya Ngetrain Representation Dari sebuah data Terutama Kalau ditrain Itu offline Dengan Data yang full Seperti itu Cuman Ternyata ada Permasalahan Dari Self-supervised Model ini Nah begitu Dia ketemu Dengan framework Yang si datanya Itu sequential Post-streaming datanya Misalnya Kelasnya Ada yang baru Atau bahkan ada Data dengan Tipe yang baru Nah itu Dia Menurun Performanya Seperti itu Dan Dinamain tadi Lupa Di sini Diistilahkan dengan Atas Tropical Forgetting Kayak gitu Jadi tiba-tiba Lupa aja Yang sebelumnya Sudah dipelajari Nah Dari situ Si author Berusaha eksplor Metode Atau dengan Cara apa Dia bisa Keeping the performance Of the SSL ini Self-supervised Learning ini Tetap bagus Seperti itu Nah Ya disitulah Yang Di Klaim ya Ini dia Nge-improve Kualitas Dari Representasi Atau fitur Yang dipelajari Di networknya Lalu Performanya Compatible ya Dengan state of the art Self-supervised Framework juga Dan disini juga Gak perlu Sedikit atau Hampir Gak perlu Hyper-parmuter Gitu Nah Dari sini Mungkin kita Refresh dulu Terkait self-supervised Learning kali ya Ya udah pada Saya yakin udah pada tau juga Yang disini Tentang self-supervised Learning Dan Intinya Saya mengutip Istilah Mungkin yang paling Enak ya Menurut saya Dari yang lukun ya Filling in the blanks Jadi Kalau untuk NLP Itu Kita juga Melakuin ya Di BERT Model Itu Kita Dengan Framework Training Mas MLM Mas Language Modeling Itu Kita tutupin Si Kata-kata Misalnya Kalau dari text ini Kita tutupin Misalnya last Atau Kita tutupin Apa ya Learning Atau apa Terus kita Train si Model itu Dengan data Seperti itu ya Dan pada akhirnya Nanti dia bisa Nebak Kalau misalnya Kita Put self Dan Bolong nih Dan Terus ada learning Dia bisa Isi itu Dia bisa Nebak Apa sih Di antara Kata-kata itu Seperti itu Jadi Tetap ada Hint Signal Yang kita Kasih Si model itu Dari Data yang kita Hilangin tadi Kata-katanya Sama juga Untuk Image Itu juga Apa namanya Kayak Kita Belajar Untuk prediksi Rotasi Kita rotate Kita tahu Fungsi Si rotasinya Ada Kayak Intermediate function Di sana Yang nanti si model itu Akan nebak Berapa banyak Rotasinya Dari gambar Yang ada Atau pas Nebak Warna nih Dari yang Grayscale Kan kita Bisa aja Punya Gambar warna Dari Di color channel Dan kita Tahu Grayscalenya Di situ sebenarnya Ada functionnya Nah dengan Dipasangin itu pun Itu si Si Apa Model dengan Self-supervised Itu berusaha belajar Nebak nih Sebenarnya Dengan Apa namanya Warna dan Structured Si image itu Itu Bagusnya dikasih Warna apa Kayak gitu Kayak gitu Jadi Mungkin itu gambaran Self-supervised Learning itu Dari Hint Atau signal Yang kita kasih Dari data Gitu Dia Belajar Memprediksi Parts Apa Belajar Untuk Memprediksi Parts From Presence Or Absence Of The Other Parts Jadi Kayak gitulah Mungkin ya Kasarannya Dan ini Sebetulnya Mirip Tapi gak sama Dengan Unsupervised Learning Yang Yang Unsupervised Learning Yang kita Sama-sama Tahu Dia benar-benar Berusaha Meng-extract Intrinsic Information Dari Datanya Dengan Clustering Atau Kita Compress Informasi Yang Paling Meaningful Dengan Dimensionality Reduction Misalnya Kita tahu Mana nih Yang Di-transform Sehingga Dia Contains The most Informatif Tanpa Dikasih Tunjuk Sebelumnya Mas Rasip Boleh Nanya Mas Rasip Boleh Kalau bisa Jawab ya Mungkin Ini Mau Menggali Yang tadi Antara Kaitan Self-supervised Learning Dan Unsupervised Learning Kita bisa Bilang Ini gak Bahwa SSL Atau Self-supervised Learning Masih Dalam Family Atau Bagian Dari Unsupervised Learning Atau Dia Sebenarnya Dia Kayak Taksonomi Atau Paradigma Belajar Yang Agak Beda Karena Kalau Sekilas Dia Sama-sama Gak Butuh Label Mungkin Mas Rasip Ada Pandangan Khususus Tentang Itu Kalau Pandangan Khusus Kalau Sebetulnya Ini Awal-awal Kayaknya SSL Ini Juga Diistilahkan Unsupervised Tapi Yang Loken Agak Terganggu Dengan Istilah Ini Dan Dia Merasa Kalau Diistilahkan Unsupervised Akan Misleading Padahal Sebenarnya Kita Ada Ada Apa Ya Ada Semacam Masih Supervisi Yang Kita Provide Dari Si Datanya Dengan Nilangin Tadi Itu Bedanya Di sana Sedangkan Unsupervised Mungkin Fully Dibiarin Aja Datanya SS Dan Belajar Si Modelnya Itu Tapi In Some Way Memang Berkaitan Kayak Gitu Karena Kita Benar-benar Gak Ada Manual Labeling Untuk Apa Namanya Atau Human Effort Gitu Ya Anotation Self-supervised Learning Ini Dan Betul Ini Di awal Kemunculannya Juga Bahkan Saya Waktu Di Company Sebelumnya Discuss Sama Tim Juga Kita Discuss Panjang Apa Bedanya Jadi Unsupervised Dengan Self-supervised Memang Ini Serupa Tapi Tak Sama Kalau Taksonomi Is it Part Of Unsupervised Ini Gitu Ya Gak Tau Kalau Mas Givar Gimana Tapi Mungkin Kalau Yang Lekun Pengennya Tepis Saja Tapi Gak Tau Bener Jadi Mungkin Apa Kalau Lebih Ke Kayaknya Kita Lebih Kepat Bisa Bisa Ini Kayak Mengidentify Kesamaannya Sama Perbedaannya Kalau Kesamaannya Saya Lihat Antara SSL Dengan Unsupervised Learning Ini Kayaknya Sama-sama Gak Butuh Annotation Label Annotation Atau Annotation Label Namun Demikian Dari sisi SSL ini Dia tetap butuh target Tapi targetnya Itu inputnya itu sendiri Entah itu Dirinya sendiri Itu yang mungkin Yang Zaman dulu itu Kayak autoencoder Dia Nge-reconstruct Sediri Atau Misalkan Di Sequence To Sequence Learning Dia Mereconstruct Masa depan Atau masa lalunya Gitu ya Kalau gak salah Atau Di dunia Language Atau Di dunia Image Dia mencoba Untuk Mereconstruct Tetangganya Ada Misalkan Patch Pixel ini Nanti ada Kita mau coba Kayak semacam Mencari hubungan Atau Korelasi Antara Patch Di image ini Dengan patch yang Di tempat lain Kayaknya Perbedaannya Lebih kepada Apa namanya Unsupervised Learning Konvensional Mungkin gak harus Ada targetnya Kan gitu ya Kayak PCA Kayaknya gak harus Ada targetnya Nah kalau yang ini Mungkin Mesti ada target inputnya Gitu ya Ya correct nih If I'm wrong nih Ya Jadi sih Mas Gifar Seperti itu Yang digambarin ya Jadi betul Gak hanya parts Kalau yang local Neighboring Juga tadi Betul disinggung Soal Kalau ada time sequence Ya tadi ya Past to future Gitu kan Itu juga Salah satu Ya Apa namanya Bagian dari yang Bisa dipredit gitu ya Dari yang Surprise Surprise Ya Oke Ya menarik sih Sebenarnya Topik ini Dan I guess ini Growing more ya Untuk yang Self-certified Learning Kita Lanjut mungkin ya Dan Dari sini tuh Apa namanya Untuk SSL ini Kalau untuk Offline Training Kita gak ada Datanya banyak Dan kalau kita Train dengan data Yang Sekaligus sebanyak Itu dia Memang Apa Sangat bagus Gitu ya Hasil yang Representasi Dari features Yang train setelah MyWati Self-certified Dan ini Untuk Di Adapt lagi Ke downstream task Nah jadi catatannya Ini SSL ini Di Nama lainnya itu Juga Text Task Jadi dia Sebetulnya Di train Untuk Kebutuhan Task yang lain Yang lebih spesifik Seperti itu Jadi misalnya Kalau di Apa namanya Di NLP Gitu ya Kita bahas Modeling Nah Downstream tasknya itu Bisa Name entity recognition Seperti itulah Jadi ada task Yang lebih spesifik lagi Seperti itu Nah kita Untuk Ngetrain si SSL ini Misalnya Salah satu Metodenya Yang contrastive Learning Nah itu Akan berguna Untuk Mengklasifikasi Dalam Untuk Klasifikasi Yang di Downstream task Seperti itu Jadi seperti itu Nah Cuman ini ada Permasalahan kan Ini lagi-lagi Terjadi ya Di World scenarios Jadi Biasanya Kita Ada Data yang Nggak Dilabelin ya Dan ini Apa Available Begitu ya Kedepan Kedepan gitu ya Oh ini ada Besok ada lagi Data yang baru Atau ada lagi Kategori atau Klas yang baru Seperti itu Dan ini Apa namanya Nggak Nggak bisa di handle Secara langsung Oleh si SSL ini Dan Nah ini Begitu data baru Mungkin pertanyaannya Kita Tadi juga sudah Sempulsi Sama Mas Kifar Apakah kita Combine data lagi Dan langsung Tetapi train ulang lagi Nah ini Permasalahannya Ya Mahal ya Apalagi kalau Modelnya besar Dan harus train Berhari-hari Diulangi lagi Itu kayaknya Nggak praktis Seperti itu Dan terutama Tiba-tiba Data yang lama Dengan konsentren itu Untuk misalnya Cost reduction Dihapus gitu ya Itu udah nggak ada Tapi modelnya ada Nah ini Bermasalah nih Modelnya ada Cuman si Datanya udah hilang Walaupun representasinya ada Gimana kita adapt Si data baru Ke model yang lama Nah ini juga Jadi problem Makanya Disini muncullah Topik Continual learning Tadi Bisa nggak sih Kita Punya model Yang udah kita Train sebelumnya Si SSL ini Dan dia Bisa di adapt Dengan Data yang baru Datang kemudian Atau task Yang baru Datang kemudian Ya Tapi tanpa Dia melupakan Apa ya Skill atau informasi Yang udah dia pelajari Sebelumnya Gitu Jadi Mas Gifar bilang Soal Belajar UTS UAS Gitu ya Betul Atau Kita bisa ibaratin Misalnya kita belajar Motor dulu Gitu ya Kita bisa naik motor Terus kita belajar Mengelarai mobil Gitu Dan Tiba-tiba udah lama Mengendalikan mobil Agak lupa nih Gitu kan Pas balik lagi ke motor Kita Tangan kiri kita Ternyata Secara otomatis Itu Mau-mau pegang Ini ya Apa namanya Apa sih namanya Gigi ya Untuk pindah gigi Gitu Dengan cara yang Di mobil gitu Kan itu nggak Jadinya Nggak Nggak lancar lagi Naik motornya Seperti itu Jadi Tiba-tiba Lupa cara naik motor Gitu Kayak gitu Jadi yang dalam pikiran kita itu Skill-sill yang Lebih banyak kita pelajari Waktu Naik mobil ya Kayak gitu Misalnya kayak gitu ya Misalnya gas Pakai kaki gitu ya Pakai tangan Itu lupa Kayak gitu Kayaknya problem belajar Tanpa lupa Ini bukan problem AI doang ya Problem manusia juga kan Dan In fact sebenarnya Istilah If I'm not mistaken ya Istilah Catastrophic Forgetting ini pun Sebenarnya diambil dari Neuroscience dulu ya Dari Dari apa Mungkin dari biologi Dari human science research Sorry Neuroscience research gitu Lalu Dipinjam istilahnya Di Machine learning ini gitu ya Machine learning ya Bagaimana Apa Kita Menghindari Apa ya Mereduksi Muscle memory yang udah dibentuk Dengan belajar sebelumnya itu ya 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 Exactly Ya Seperti itu Jadi Kalau kita bayangin Kenapa bisa Lupain ini ya Begitu ada task baru Misalnya sebelumnya kita Si Image model itu Belajar Tentang kategori Harimau Itu ya Oh kita belajar tentang Warna Ini ya Warna bulunya Structure dari si Harimau gitu ya Terus Nanti ada Apa namanya Kalau Belajar Di neural network kan Itu ada weightnya Terus ada Mungkin Di Apa Di weighting dengan parts Yang kita pelajari dari situ Nah tiba-tiba Kita belajar Kategori baru Yaitu zebra Dan Begitu Kita Fine tune Kesana Itu Dia berubah Si Apa namanya Kita bilang Basis functionnya Yang di weight itu Berubah Tiba-tiba Halo Ya gimana Sepertinya Bocor Bocor Mas Rasit Oh bocor Oke oke Iya Dari awalnya Yang kita pelajari selama ini Si Harimau itu Mungkin belang-belangnya itu Coklat dan Hitam gitu ya Tiba-tiba muncul nih Si Part Yang dia itu Putih Dan hitam Nah Disitu Dia langsung Bergeser Apa namanya Apa namanya Construction Untuk Mempredik bahwa Si bagian Ini tuh Si Harimau loh Gitu Nah jadinya Dia gak lupa lagi Gimana caranya ya Ini Untuk mengkonstruk bahwa Si data ini adalah Harimau Kayak gitu Karena dia udah belajar baru Zebra Di Apa namanya Dan dia gak Mengenali secara Gampang lagi ya Untuk Si Harimau yang tadi Kayak gitu Jadi dia lupa Cara Ngebedainnya Kayak gitu Nah Dari situ Ya muncul lah Topik ini ya Untuk Gimana caranya Model Atau Neuron Itu belajar Pas itu secara Sequential Tanpa Atau Meminimalisir Kemungkinan Dia lupa Dengan apa yang Dia pelajari Si model itu Pelajari Di Tas sebelumnya Gitu Seperti itu Dan Apa namanya Dan disini ya Kita mungkin baca aja Ya intinya itu ya Untuk mitigating Katastrophic Forgetting Gitu Nah kalau TLDR nya Tentang results Dari Ya biar Nanti kita pindah Page ya Mungkin kita gak Lihat ini lagi Dari sini ya Apa namanya Disini Supervise Fine tuning Ini masih Apa namanya Outperform Dari SSL Ya Yang biru ini Dari semua yang ada Kecuali yang ini ya Swapping Apa namanya Metode ini Dia ternyata Masih lebih rendah Nah disini Disini yang mau Ditackle Dari paper ini Karena Karena ada Permasalahan Oh ternyata dia Dibanding supervised Apa namanya Fine tuning Method Itu dia Masih Kalah Hanya Bikinlah Metode Dari mereka Ya ini ya Apa SSL plus Continual Brandness Yang hijau Gitu Dilihatin Untuk Dataset Sifar Dan ImageNet 100 Di kelas Incremental task Itu Ternyata Efektif Gitu sih Mungkin mau nanya dulu Mau klarifikasi Mas Rasid Yang merah Itu kan supervised Fun tuning Itu berarti Case yang masih Pake label ya Atau dia gak Pake label Dia Dia pake label Oke Jadi menariknya Itu sebagai Baseline gitu ya Dan Beberapa Case Yang Yang Apa Ke arah Self supervised Learning tadi Itu Bahkan Ada yang Sudah Melebihi Dengan Situasi Dimana Labelnya Lengkap Gitu ya Kira-kira Gitu ya I see Menarik Mungkin Saya Mau coba Apa namanya Stop sebentar Dan Nanya nih Ke rekan-rekan Teman-teman Yang sudah Join disini Sampai sini Ada yang Mau didiskusian Dulu gak ya Mungkin sekaligus Kita undang Yang hadir Ini baru Halaman pertama nih Ada berapa Halaman nih Mas Rasid Oh iya Halaman berapa ini Sama appendix 13 Tapi kayaknya Kita gak akan Sampai appendix Kayaknya memang Di 2-3 halaman Pertama itu Banyak Dagingnya Biasanya Konteks yang kurang Oke Bebas juga Mungkin saya Boleh Nimbung sedikit Boleh Mas Haris Halo mas Ada Profesor Haris Halo Mas Haris Oh iya Saya juga izin nih Mas Gifari Sama Mas Rasid Ini Saya ngundang Mas Ini yang 14 Something-something Ini Jadi Kalau Pembahasannya Bisa Di Apa ya Lebih Dimudahkan lagi Yoroshiku Mas Rasid Oh aduh Ya ya maaf ya Oke Sebisa mungkin Nanti Pak dosennya Ngewajipin ya Ini Mungkin Pertanyaan Bukan pertanyaan Mungkin diskusi Tadi Di abstrak Itu kan Dia sempat Mention Distillations Konsepnya ya Sebenernya Bisa gak Dialaborasi Mas Rasid Kemarin itu Kita beberapa Pertemuan Preparating Sebelumnya Kan itu Kental Dengan Distillations Sebenernya Jadi mungkin Kalau yang Ikut Serisnya Jadi Bisa Bisa Lebih Apa ya Dapat Benang Merahnya Ya ya Oke Ya thank you Om Haris Buat pertanyaannya Jadi Basically Ini nanti Kita akan Coba Masuk Kesini Yang Salah satu Dari Continental Learning Kategori Itu Ada tiga Replay Ini Basically Sample Based Jadi Ngambil Sample Subset Samples Lagi Untuk Dia Biar Enggak Lupa Ada Juga Yang Apa Namanya Regularization Based Dan Juga Ada Yang Parameter Isolation Based Nah Regularization Based Ini Salah Satunya Knowledge Distillation Seperti Itu Jadi Jadi Kalau kita langsung Lihat Langsung aja Kita coba Lihat Ininya Gimana caranya Dia itu Ini dari task Yang sebelumnya Terus muncul task Baru Itu dia Enggak lupa Informasi Atau knowledge Dari task Sebelumnya Dengan knowledge Distillation Tadi Kita tahu Dari knowledge Distillation Model itu Dari teacher Dan student Kita berusaha Membuat Si student Network Ini Dia Walaupun Lebih Kecil Atau lebih Simple Daripada Si Teacher Dia Performnya Itu Mendekati Si Teacher Nah Ini Semangatnya Sama Spiritnya Sama Dari Network Yang Di Train Sebelumnya Di task Yang Sebelumnya Dari data Yang T1 Yang Sebelumnya Itu Bisa Tetap Dipertahankan Informasinya Di Network Yang Task Yang Baru Yang Kita Train Jadi Disana Sih Nyambungnya Soal Distillation Dan Mungkin Ini Sekedar Nambahin Aja Ini Mungkin Juga Klarifikasi Kalau Balik lagi Ke Grafik Gambar Tadi Mas Rasit Kalau Ngeliat Dari Panah Panah Tadi Mungkin Digambar Kedua Tadi Mas Rasit Yang Digambar Yang Framework Tadi Gitu Dan Ya Mungkin Mau menyambungkan yang pembicaraan sebelumnya bahwa Untuk Mentrain Car Network Yang FT Itu Dia Mungkin Problemnya Dia Nggak Punya Akses Ke Data D Besar T-1 Itu Nggak Punya Akses Langsung Betul Ini Dia udah Di-train Dengan data T-1 Nggak Punya Lagi Akses Gitu Dia Relay On Modeling Di-train Dimasukin Lagi Di-froze Dia Nggak Berubah Nggak Di-update Dia Masuk Kesini Di-predict Dan Di-compare Dan Nanti Diminimize Distil Itu apa Bahasa Indonesia Yang enaknya Distil Mengekstraksi Mengekstraksi Knowledge Jadi Dia ada Otak Sebelumnya Yang di-freeze Tadi Bisa ya Otak Di-freeze Otak Di-freeze Maksudnya Disini Otak Yang kita Fixkan Dia nggak Learning Dulu Tapi Otak Yang berikutnya Yang akan Kita Train Dia Mendistil Knowledge Dari otak Yang sebelumnya Itu Betul Mas Gifard Seperti itu Guru Mencoba Ngasih Knowledge Kemuridnya Sebanyak Mungkin Dengan Pengetahuan Guru Yang Ada Pada saat Itu Jadi Jangan-jangan Mas Haris Punya Insight Yang jauh Lebih Tajam Mas Haris Ini Kemarin Terakhir Diskusi Soal Distillation So Feel free Mas Haris Aman 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 Lanjut Tadi Sengaja Nggak Nyinggung Distillation Kenapa Karena Karena Tiba-tiba Loncat Ke Metode Yang Mereka Pilih Jadi Mendingan Tadi Mau Keep Di Ini Page Pertama Dulu Self-supervised Dengan Continual Learners Tapi Good point Yang Akhirnya Mereka Pilih Itu Distillation Untuk Continual Learners Untuk Supaya Nggak ada Forgetting Tadi Seperti Itu Jadi Mainnya Tetap Dua Ini Cuman How They Do Untuk Continual Learning Dengan Distillation Oke Ada lagi Kira-kira Menarik Mas Haris Silahkan Kalau Ada Informasi Lain pun Silahkan Kita Sampai Jam Maksimal Mungkin Kita Sampai Jam 12 Oke Kalau Gitu Nah Disini Untuk Ngegabungin SSL Dan CL Ini Ternyata Masih Under Investigated Dia Ada Gitu Bangan Saya Lihat-lihat Ada Paper Satu Lagi Yang Dilekspor Ini Mungkin Ada Berapa Yang lain Tapi Nggak Banyak Yang Menggabungkan Kedua Ini Berarti Memang Potensial Kalau Jadi Topic Research Kayaknya Bisa Terus Dilekspor Seperti Itu Jadi Mereka Namain Continual Self Supervised Learning Kalau Dibasain Castle Jadi Yang Intinya Dia Kalau Untuk Continual Learning Ini Ada Dua Variable Yang Jadi Ibaratnya Trade-off Atau Istilahnya Dilema Yaitu Plasticity Sama Stability Jadi Nanti Ini Yang Sebetulnya Yang Dicari Apa Namanya Titik Optimumnya Dimana Si network Itu Dia Enggak Lupa Knowledge Sebelumnya Itu Direfleks Di Stability Tapi Dia Juga Enggak Terlalu Rigid Dia Adaptable Dengan Knowledge Yang Baru Dengan Tas Yang Baru Di Plasticity Dan Continual Learning Ini Berusaha Mengecahkan Itu Gimana Caranya Dia Enggak Lupa Tapi Tetap Adaptable Seperti Jadi Kesana Misinya Dalam Continual Learning Ini Dan Kebetulan Yang Jadi Topik Di Belakangnya Itu Adalah SSL Seperti Itu Nah Mungkin Lanjut Aja Nanti Silahkan Potong Aja Stop Aja Kalau Ada Yang Ingin Disanggah Atau Ditanyain Dan Kita Lanjut Nah Key Ideanya Itu Jadi Predict Past Representation Dengan Prediction Head Terus Diusahin Supaya Dia Tetap Ingat Past Knowledge Kayak Gitu Nah TLDRnya Dan Model Mereka Itu Dia Compatible Dengan State Of The Art SSL Loss Function Ini Ada Beberapa Juga Loss Function Sebuat SSL Dan Mereka Cobain Itu Juga Dan Arhitekturnya Juga Seperti Itu Nanti Ada Di Bagian Experimental Setup Dan Evaluation Dan Kalau Saya Boleh Konfirmasi Berarti Kalau Yang Di Figure Dua Tadi Main Contributions Mereka Itu Di Prediktor G Itu Iya Bener Main Contributor Iya Karena Distillations Biasa Gak Ada Itu Kan Harusnya Mereka Komparasi Antara Outputnya Student Sama Teacher Aja Model Yang Mungkin Ini Ada Sambungan Prediktor Ini Yang Mungkin Jadi Point Ya Betul Ya Technically Technical Stuff Betul Disitu Contribution Mereka 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 Ada Lagi Kalau Nggak Ada Kita Lanjut Ya Dan Setelah Dievaluasi Outperform Salah Satu Alasan Kenapa Diterima Juga Papernya Nah Dan Mereka Juga Ngetes Di Beberapa Settings Untuk Continental Learning Di Class Data Dan Domain Direflexin Dari Dataset Yang Mereka Coba Juga Untuk Sifar ImageNet Dan Dominate Yang Ada Foto Ada Sketch Yang Beda Domain Si Image Nah Apa Namanya Findings Ini Untuk Class Incremental Setting Yang SSL Method Ini Tipically Ini Mendekati Ya Mendekati Atau Bahkan Outperform Si Supervised Learning Itu Dan Tapi Untuk Ini Untuk Yang Kelas Tapi Ini Ternyata Gak Gitu Juga Untuk Yang Data Dan Domain Mungkin Mau Klarifikasi Ada Tiga Setting Yang Coba Di Running Ada Yang Basisnya Kelas Setting Pertama Ada Yang Basisnya Data Ada Yang Basisnya Domain Tadi Kalau Kelas Ini Berarti Anggaplah Kita Punya Use Case Yang Bisa Binary Bisa Bisa Multi Kelas Misalkan Kayak Tadi Yang Mas Tentohin Ya Apa Namanya Mengklasifikasi Animals Misalkan Ada 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 Dog Segala Macem Jadi Yang Kelas Ini Kayak Modelnya Itu Belajar Dia Jadi Cat Prediktor Setelah Itu Nanti Ada Data Tambahan Besoknya Belajar Bagaimana Apa Itu Dog Yang Bukan Dog Misalkan Dan Seterusnya Kalau Data Itu Gimana Kalau Yang Data Setting Tadi Jadi Kalau Data Itu Saya Belum Kebayang Bedanya Data Setting Dengan Kelas Setting Kalau Kelas Setting Betul Jadi Ini Saya Langsung Kesini Aja Untuk Kelas Ini Betul Jadi Misalnya Pas pertama Belajar Kalau Angka 01 Yang Kedua Angka 2 Dan 3 Kalau Disini Jadi Misalnya 0 1 2 3 3 4 T 1 T 2 T 3 Data Incremental Ini Dia Memang Untuk ICTAS Itu Potentialist Tapi Contain All Classes Cuman Numbers Datanya Bertambah Seperti Itu Jadi Saya Belum Check In Details Silahkan Kalau Ada Masukan Interpretasi Dari Setting Ini Apa Namanya Di Disini Ya Apa Namanya Whole Dataset Shuffled Tapi Contains Of All Classes Terus Nanti Ditambahin Lagi Datanya Di Task Berikutnya Itu Dengan Kelas Yang Sama Tapi Datanya Partition Data Yang Lain Terus Kayaknya Dia Lebih Lebih Kepada Mempartisi Dataset Namun Kategorinya Asumsinya Lengkap Lengkap Semua Setiap Partisinya Ya Betul Seperti Itu Kalau Ini Kelasnya Beda Untuk Tiap Task Saya Jadi Keinget Yang Pertama Itu Yang Kelas Incremental Mirip Yang Zero Shot Atau One Shot Learning Yang Beda Kelas Walaupun Konteksnya Agak Beda Kalau Tidak Salah Ada Topik Yang Lain One Shot Atau Hand Shot Learning A few Shot Learning Mirip Itu Betul Betul Seperti Itu Ya Oke Ada Lagi Mungkin Yang Mau Ditanyain Atau Sekalian Dibahas Seperti Itu Ya Ya Kita Lanjut Kali Ya Nah Ini Banyak Sebetulnya Dan Saya Mungkin Gak Sempet Baca Semuanya Juga Untuk Related Words Tapi Untuk Pertama Topik SSL Itu Apa Namanya Metode Yang Common Itu Ya Pakai Augmentation Ya Intinya Supaya Si Model itu Belajar Variasi Variasi Yang Mungkin Terjadi Di Real Data Sehingga Dia Begitu Ada Apa Namanya Data Di Test Time Dia Udah 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 Menguasai Itu Oh Dia Beda Nih Apa Namanya View Anglenya Atau Rotation Apa Namanya Atau Dia Rotated Seperti Itu Atau Warnanya Agak Beda Kayak Gitu Dia Bisa Apa Namanya Bisa Belajar Dan Paham Bahwa Itu Misalnya Tetap Sama Loh Dari Sample Yang Semantiknya Atau Kelasnya Itu Sama Gitu Artinya Sama Seperti Itu Dan Nah Kalau Untuk Apa Namanya Yang Terkait Dengan Image Automation Ada Contrastive Learning Dan Ini Salah Satunya Sip Clear Sama Google Atau Momentum Contrast Facebook Moco Gitu Dan Itu Basically Mencoba Mendekatkan Sample Sample Yang Kelasnya Itu Sama Atau Mirip Dan Menjauhkan Sample Sample Yang Kelasnya Itu Berbeda Dia Berusaha Mendiskriminate Mengkontrast Seperti Itu Dan Disini Nanti Untuk SSL Ini Beberapa Approach Itu Bakal Mereka Coba Juga Jadi Ini Ceritanya Gitu Dengan Ada NCA Noise Contrastive Estimation Nanti Ada Juga Yang Mereka Coba Si Autor Ini Coba Di Eksperimen Dan Juga Mereka Coba Juga Misalnya Yang Ini Ada Clas Negatif Ada Juga Yang Metodenya Dia Negatif Free Jadi Apa Namanya Nggak Memerlukan Untuk Meripel Clas Atau Sample Yang Beda Seperti Itu Lalu Ada Juga Clustering Seperti Itu Clustering Based Method Dan Ini Intinya Nggak Langsung Ke Features Tapi Dia Cluster Prototype Sebagai Ini Tulisan Sebagai Proxy Perwakilan Dari Si Features Langsung Seperti Itu Ini Ada Juga Metode Yang Kayak Gini Dan Loss Function Bakal Dicoba Dan Nanti Continual Learning Bakal Dicoba On top Of This Method Seperti Itu Ini Mas Rasit Klarifikasi Perbedaan Utamanya Contrastive Learning Dengan Clustering Based Ini Gimana Letak Perbedaan Utamanya Letak Perbedaan Utamanya Jadi Kalau Untuk Perbedaannya Loss Function Jelas Beda Tapi Semangat Kalau Dari Approach Loss Sendiri Oh Ya Dia Ini Working In The Features Langsung Domain Dan Loss Contrastive Loss Sedangkan Untuk Clustering Itu Dia Bekerja Di Cluster Representation Dari 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 Features Seperti Itu Dan Ini Cross Entropy Loss Yang Dipakainya Seperti Itu Sejauh Yang Saya Pahamin Aja In Detail Mungkin Saya Tidak Bisa Terlalu Banyak Jawab Mungkin Kalau Contrastive Learning Ini Dia Tidak Harus Ada Definisi Clusternya Intinya Dianggap Serupa Dengan Metric Tentu Tentunya Kita Dalam Konteks Dua-duanya Tidak 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 Nanti Dianggap Similar Ada Loss Function Contrastive Learning Ini Salah Satu NCA Noise Contrastive Estimation Dia Akan Mendekat Disitu Jadi Yang Merasa Mirip-mirip Dia Deketan Nah Kalau Yang Kedua Lebih Explicit Berarti Didefine Dulu Ini Ada Cluster A B C D D Dari Situ Nanti Ada Objective Function Yang Milih Gue Ini Lebih Deket Cluster Yang Mana Gitu Ya 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 Thank you Mas Elaboration Segifar Tentang Perbedaan Dari Kedua Metode Ini Seperti Itu Nah Ada lagi Mungkin Yang mau Chime in Yang mau Ini juga Oke Kalau gitu Kita lanjut Lagi Nah Yang Selanjutnya Itu Dia Namanya Redundancy Reduction Based Method Dan Ini Itu Dia Bikin Cross Correlation Between The Features Dan Dia Semangatnya Itu Yang Diagonal Itu Mau dipaksa Jadi Mau Dicorrelate Features Seperti Itu Dan Apa Namanya Ini Salah Satu Yang Bakal Di Explore Juga Metodenya Nanti Di Apply Dengan Metode Frameworknya Mereka Terus Untuk Selanjutnya Ini Yang Vic Reg Dari Grupnya Yang Hukum Juga Intinya Dia Berusaha Meminimalisir Invariance Untuk Jadi Features Pengen Diminimize Dengan Minisquared Error Lalu Variance Dalam Batch Itu Tetap Dijaga Tetap Ada Variasi Informasi Dalam Satu Batch Dan Covariance Ini Semangatnya Mirip Sama Yang Si Barlow Twins Tadi Dia Berusaha Apa Namanya Men Correlate Yang Off Diagonal Dari Covariance Matriks Seperti Itu Cuman Nanti Yang Lebih Banyak Dijaga Barlow Twins Nanti Lihat Di Page Selanjutnya Seperti Itu Dan Ini Juga Ada Metode Yang Lain Near Neighbor Retrieval Gitu Ya Ini Saya Agak Lupa Untuk Yang Near Neighbor Ini Apa Tapi Intinya Setelah Di Review Enggak Apa Namanya Dari Semua Yang Di Atas Ini Kalau ASIS Dia Enggak 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 Di Pelajari Tentang Gimana Caranya Dia Belajar Secara Continual Seperti Itu Seperti Itu Itu Tabnya Mas Rasid Banyak Banget Terus Tadinya Serius Banget Kayaknya Iya Betul Penasaran Aja Cuman Saya Enggak 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 Barusan Aja Saya Lihat Itu Salah Satu Forgetting Ya Kata 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 Seperti Itu Oke Mungkin Sampai Sini Ada 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 Yang Mau Dikoreksi Atau Tambahin Atau Ada Yang Ingat Tentang Nearest Neighbor Retrieval Ini Harusnya Ada Di Salah Satu Tab Ini Si Paper Silahkan Teman Teman Semua Kalau Ada Yang Mau Diskusian Dulu Apapun Sebenarnya Bebas Dan Gak Harus Pertanyaan Tapi Opini Juga Boleh Kita Sama Sama Belajar Disini Oke Mungkin Kita Next Dulu Nah Ini Banyak Literatur Yang Explore Contenual Atau Incremental Learning Yang Intinya Lagi-lagi Gimana Caranya Menghandle Catastrophic Forgetting Ini Nah Dari Sini Karena Banyak Nih Yaudah Kita langsung Aje Refer ke Paper Yang 17 Paper 17 Itu Yang Membahas Secara Khusus Continual Learning Survey Yang Mereka Ngebagi Jadi Tiga Reply Regularization Dan Parameter Resolation Seperti Itu Jadi 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 dari Tiga Ini Nah Replay Ini Basically Dia Ngambil Main Di datanya Lagi Tapi Tidak Semuanya Some parts Subdata Tadi Yang istilah Rehearsal Jadi Untuk Lihat Sebagian Dari Data Dan Sehingga Dia Lupa Kayak Gitu Jadi Namanya Rehearsal Gak Semua Data Tapi Sebagian Aja Kayak Gitu Nah Ini Kayak Ini Mungkin Analoginya Sorry Jadi Keinterap Mas Rasid Kita Mau Ujian Tapi Buka-buka Lagi Catatan Yang Udah Ditulis Di Kuliah Mana Buka-buka Dikit Catatannya Atau Mungkin Ada Video Lecture Di Replay Lagi Mungkin Gitu Kali Analoginya Mirip Kita Mau Ngedepin Ujian Dulu Belajar Apa Di Minggu Kapan Di Kuliah Mana Kita Buka Catatan Temen Terutama Kalau Yang Males Nyatet Atau Lihat Lecture Notes Atau Lecture Video Di Replay Walaupun Gak Semuanya Gak Semuanya Betul Jadi Kayak Gitu Yang 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 Kedua Ini Ada Dua Ini Apa Namanya Dua Sub Method Yang Pertama Data Yang Kedua Prior Fokus Nah Apa Namanya Kalau Untuk Data Ini Disini Apa Namanya Salah Satunya Itu Adalah Ini Saya Ini Knowledge Transfer Sebetulnya Jadi Tetap Dia Pakai Knowledge Distillation Ini Sebenarnya Makanya Tadi Saya Bilang Part Of Regularization Knowledge Distillation Dari Produce Model Seperti Itu Apa Namanya Ini Yang Approach Yang Diambil Oleh Si Autor Yang Castle Tadi Seperti Itu Dan Untuk Yang Prior Itu Dia Lebih Gimana Mekanisme Training Itu Di Adjust Seperti Jadi Dari Parameter Yang Dia Udah Train Sebelumnya Dia Itu Ini Salah Satu Contohnya Elastic Weight Consolidation Dia Begitu Identify Parameter Yang Penting Di Dalamnya Dia Melambatkan Melambatkan Pembelajaran Disitu Dalam Training Seperti 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 Itu Mungkin Untuk Regularization This Method Terus Untuk Parameter Isolation Ini Saya Kurang Belum Paham Secara Pastinya Tapi Disini Ada Freezing Makanya Disini Adap Mereka Itu Mengambil Inspirasinya Dari Pertama Disolation Yang kedua Frozen Network Yang sebelumnya Dia Udah Belajar Tas Sebelumnya Seperti Itu Jadi Makanya Disitu Disitirahkan Parameter Isolation Seperti Jadi Di Frose Wordingnya Di Paper Yang Tadi Seperti Itu Dan Yang Regularization Tadi Masuknya Kesini Disolation Tadi Seperti Itu Jadi Ada Beberapa Cara Buat Melawan Lupa Ini Iya Betul Bisa Bisa Lewat Tadi Replay Lihat-lihat Catatannya Yang lama Gitu Atau Bisa Dipaksa Otak Kita Yang Regularization Dipaksa Kita Gak Boleh Yang Hal-hal Yang Dulu Penting Itu Kita Ingat Banget Yang Gak Terlalu Penting Dengan Tas Yang Kedepannya Baru Kita Ubah Dengan Informasi Yang Baru Regularization Base Yang Parameter Isolation Saya Belum Kebayang Mas Rasip Itu Medanya Dengan Regularization Gimana Nah Itu Good Question Kalau Misalnya Kita Jatuhnya Ke Frozen Network Tadi Jadi Lagi-lagi Kita Memanfaatkan Knowledge Dari Pengetahuan Dari Orang Lain Atau Yang Udah Belajar Itu Duluan Terus Kita Ambil Itu Jadi Kita Ditemenin Sama Yang Expert Orangnya Nyantri Dulu Tapi Gurunya Nemenin Pas Kita Belajar Hal Yang Baru Supaya Nanti Kalau Lupa Diingetin Sama Guru Yang Itu Jangan Sampai Jalur Banget Keep On The Track Mas Asyid Mas Givari Boleh Tanya Boleh Silahkan Boleh Ini Kalau saya Kan Dia Ngebaca Dari SSL Lost Function Terkait Sekuriti Keregmi Bagaimana Ini Bukan Kaitannya Dengan Domain Sekuriti Mas Ali Lebih Kepada Singkatan Dari Self Supervisor Learning Oke Betul Kalau Udah Punya Parameter Training Udah Punya Parameter Apa Yang Akan Kita Pakai Sebagai Acuan Learning Itu Biasanya Kita Ngebild Itu Yang Best Practice Kalau Di Dalam Di Dalam Di Pekerjaan Kita Supaya Ini Bisa Dia Jalan Fungsinya Itu Perform Apa Yang Biasa Kita Gunakan Mas Untuk Misalnya Contoh Yang Service Learning Ini Kita Pengen Misalnya Ada Kita Punya Big Data Terusnya Kita Pengen Olah Itu Untuk Mengetahui Ini Maaf Ya Saya Lagi Lebih Karah Ya Ya Gak Apa Ada Big Data Terusnya Kita Pengen Melihat Trendnya Customer Itu Sebenarnya Di Produk Apa Apa Yang Akan Jadi Pengembangan Produk Itu Kedepannya Berdasarkan Apa Big Data Yang Kita Punya Itu Berdasarkan Mungkin Misalkan Dari Kebiasaan Di Sisi Customer Seperti Apa Itu Mohon Advise Silahkan Mas Rasit Terima kasih Pak Ali Untuk Pertanyaannya Ini Tentang Ada Beberapa Hal Mungkin Agak Off Sedikit Tadi Ini Tapi Kalau Mas Gifar Punya Benang Merah Kesini Silahkan Tadi Menarik Kalau Kesitu Memang Kita Bisa Ibaratnya Kita Bisa Kalau Terkait Customer Tadi Kita Bisa Mempredik Customer Yang Kita Target Itu Kalau Profilnya Mirip Dengan Customer Yang Kita Punya Bisa Dengan Cara Clustering Segmentation Itu Kita Bisa Samain Dia Tertarik Dengan Ini Juga Dia Masuk Dalam Si Cluster Itu Juga Si User Yang Baru Ini Gitu Kita Mau Nyamain Dengan Si Cluster Itu Termasuk Juga Kalau Kita Bisa Lihat Di Behaviornya Juga Misalnya Gimana Pattern Dia Belanja Segala Macem Itu Bisa Kita Jadikan Fitur Dan Ini Dia Tipe Customer Yang Memang Suka Beli Produk Ini Itu Kita Bisa Predict Analisis Juga Kesana Seperti Itu Kalau Disambung Ini Mungkin Apa Ya Saya Belum Terlalu Lihat Benang Merahnya Sama Tapi Mas Kifar Kalau Ada Sama Ideas Atau Mungkin Kalau Yang Lebih Spesifik Lagi Kalau Recommendation AI Di Bukalapak Sekarang Ada Aspek Self-suppress Learning Juga Enggak Sekarang Mas Rasid Mungkin Buat Bayangan Apakah Sepraktis Apa Yang Sudah Sepraktis Apa Betul Betul Implementasinya Oke Implementasinya Sampai Sekarang Sejauh Yang saya Tahu Mas Haris Tolong Koreksi Belum Ada Memanfaatkan Self-supervised Learning Or Ya Untuk Recommendation Model Gitu As of Now Ya Memang Memang Karena Dan di Use case Yang lain Juga Di Perbankan Di Tempat Tempat Lain Karena Kita Masih Asumsi Labelnya Ada Karena Biasanya Kalau Yang Untuk Case Self-supervised Learning Ini Itu Cocok Di Domain Yang Kita Mungkin Memang Gak Punya Label Sama Sekali Dia Punya X Tapi Gak Punya Y Punya Input Gak Biasanya Kalau Yang Normal Sekarang Kalau Dia Punya Output Punya Label Biasanya Kita Kalau Dipraktis Agak Jarang Kita Menggunakan Metode Yang lain Selain Conventional Supervised Learning Karena Ada Datanya Kita Pakai Misalkan Apa Kayak Recommender System Misalkan Label Selalu Ada Sinyal Like Atau Subscribe Kalau Di Youtube Atau Di E-commerce Selalu Ada Sinyal View Atau Mungkin Add to Card Segala Macem Nah Itu Kita Manfaatin Biasanya Yang Kalau Itu Agak Banyak Biasanya Kita Pakai Cara Yang Standar Dulu Nah Ini Bermanfaat Bermanfaat Kalau Di Domain Yang Mungkin Keberadaan Informasi Target Label Itu Tidak Lengkap Saya Bayangin Mungkin Di Medical Imaging Atau Medical Domain Lebih Relevan Antara Dia Tidak 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 Mungkin Barangkali Bisa Bisa Dapat Manfaat Dengan Menggunakan Self-supervised Learning Karena Pendekatan Ini Kita Mengasumsikan Dia Tidak Punya Sama Label Zero Label Dia Cuma Punya Input Gimana Caranya Kita Memasak Input Ini Dengan Cara Yang Beda Dengan Standar Supervised Learning Kira-kira Gitu Ya Ya Thank you Gimana Pak Ali Ada Tanggapan Seru juga Kalau Ngebahas Self-supervised Learning Ini Ketika Banyak Data Yang Mungkin Memang Mas Jelaskan Misalnya Kita Bisa Contoh Dengan Data Yang Sudah Ada Kita Combine Metodenya SSL Dengan Metode Lain Yang Mungkin Bisa Menjadi Artificial Intelligent Yang Lebih Strong Betul Mungkin Yang Menarik Ini Mas Ali Bahwa Di Dunia Nyata Kadang-kadang Ada Situasi Dimana Datanya Itu Datangnya Nyicil Jadi Bisa Jadi Kita Tidak Punya Informasi Yang Lengkap Di Awal Terhadap Datanya Mungkin Minggu Ini Kita Dapat Seribu Data Minggu Depan Kita Dapat Seribu Yang Lain Tapi Kalau Kita Pakai Cara Yang Standar Untuk Melakukan Learning Machine Learning Biasanya Kita Kumpulin Semuanya Training Ulang Terus Minggu Ketiga Kumpulin Lagi Training Ulang Itu Akan Menambah Kompleksitas Biasanya Dan Akan Similarity Dari Situ Baru Akan Terlihat Ketika Data Sudah Terkumpul Mungkin Satu Bulan Tiga Bulan Secara Trend Dan SSL Ini Memberikan Promis Janji Walaupun Ini Perlu Dibuktiin Janjinya Biasanya Kalau Reset Butuh Bukti Tidak Janji Dia Menjanjikan Bahwa Kalau Ini Ketahap Yang Major Dia Tidak Perlu Training Dari Awal Ketika Kita Nerima Datanya Sequential Seperti Itu Yang Nyicil Pelan Pelan Jadi Kita Terima Data Yang Ada Minggu Ini Tapi Mungkin Poinnya Gimana Dia Tidak Melupakan Hasil Belajarnya Sebelumnya Ya Makasih Mas Ali Ada Lagi Mas Ali Yang Mau Cukup Terima Kasih Ya Sama Ya Mungkin Dari Rekan-rekan Yang Lain Boleh Atau Kalau Dari Perspektif Lain Di Luar AI Machine Learning Juga Boleh Ada Problem Apa Di Luar Sana Yang Kayaknya Menarik Buat Kita Cocok Logikan Link And Match Mungkin Bahasa Keren Kalau Belum Ada Lanjut Aja Mungkin Mas Rasid Ya Thank you Mas Gifar Kalau Di Highlight Tadi Balik Lagi Datanya Itu Ada yang Baru Dan Kita Ngetrain Si Model Itu Tanpa Harus Relay on Data Yang Lama Model Yang Yang Bisa Dilanjutin Dari Tas Yang Baru Yang Baru Oke Kita Lanjut Nah Dari Sini Mungkin Mungkin Sudah 11 15 Tidak Terasa Ya Kopi saya Sudah Gelas Kedua Oh Gitu Oke Oke Yang Yang lain Sambil Ngopi Sambil Santai Nah Apa Namanya Dari Sini Mungkin Saya Ini Karena Baru Di Session Kedua Kita Mungkin Agak Sedikit Cepet Aja Nah Dari Yang Related Words Yang Continal Learning Ini Itu Apa Namanya Dia Itu Enggak Enggak Begitu Di Combine Sama SSL Itu Enggak General Enough Jadi Memang Ada Berapa Yang Cobain Gitu Ya Cuman Masih Small Scale Terus Untuk Eksplorasinya Itu Masih Cobain Cuman Sedikit SSL Metodnya Untuk Kelas Incremental Intinya Eksplorasi Dalam Research Itu Belum Terlalu Extensif Disini Salah Satu Kontribusi Mereka Mereka Selain Dari Metodenya Mereka Cobain Yang Freez Network Dan Distilation Tadi Itu Mereka Cobain Secara Extensif Metode SSL Dan Juga Dengan Experiment Yang Challenging Setting Jadi Kesana Arahnya Mereka Pengen Deliver Message Kesana Sampai Sini Mungkin Kita Coba Lanjut Masuk Kemulai Mereka Mau Ngapain Di Paper Ini Kecuali Kalau ada Yang Mau Dibahas Lagi Silahkan Oke Lanjut Aja Apa Namanya Ini Disummarize Training Procedure Untuk State Of The Art SSL Jadi Kita Dikasih Data Image X Yang Disample Dari Sebuah Distribution Set Of Data Nah Disitu Lalu Di Apply Apa Namanya Sebuah Augmentasi Ada X Dan A Dan B Nah Ini Di Apply Stochastic Image Augmentation Seperti Random Copping Quality Turing Flipping Seperti Itu Dan Setelah Di Aplikasi Image Augmentation Tadi Itu Masukin Ke Sebuah Network Encoder Disini F Theta Dia Ini Komposisi Dari Si Backbone FP Dengan Ini Projection Head FP Dan Di Ujungnya Itu Setelah Apa Namanya Backbone Itu Bisa Semacam Kalau Yang Deterkontres Setelah Apa Terus Diprojek Ke Projection Head FP Dan Itu Nanti Kita Bisa Ngasilin Features Embedding Yang Kita Namain Z Jadi Masukin Yang Sudah Di Augment Kita Dapat Embedding Feature Representation Dari Original Simpelnya Seperti itu Jadi Kalau Yang Dimaksud Encoder Ini Kita Bisa Misalin Ini Sebagai Semacam Fungsi Feature Extractor Gitu Ya Mas Rasid Encoder Ini Betul Sekali Seperti Itu Lalu Nah Ini Yang Pasangannya Yaitu XB Itu Dimasukin Juga Ke Same Tadi Feature Extractor Ini Bisa Copy Dan Di Update Dengan YMA Untuk Yang Recent Apa Namanya Recent Data Itu Lebih Banyak Weight Lebih Besar Weight Dan Disini Apa Namanya Loss Function SSL Ini Khususnya Dia Mencoba Meminimize Loss Dari SSL Ini Given Hasil Dari Extract Feature A Dan B Seperti Itu Ya Pas Kita Inputin Data X Ini Dari Pool Data CD Ini Jadi Kita Cari Biasalah Cari Terminat Yang Minimize Loss Ini Seperti Itu Mau Nanya Mas Rasit Yang Exponential Moving Average Dia mencoba Mengupdate Apa Itu Weight Dari Yang Si Encoder Encodernya Atau Apanya Yang Di Update Ini Iya Keliatannya Weight Dari Encodernya Mas Givar Ya Terbiasa Saya pun Masih Belum Belum Terlalu Paham Exponential Moving Average Ini Dan Saya juga Detailnya Ini Belum Dive In Sepertinya Untuk Yang Ini Seperti Itu Sebenarnya Yang Kalimat Dia Cuma Bilang Antara Sama Persis Yang Digunakan Encodernya Untuk Me Extract Fitur Dari View Yang Lain Dari Datanya XB Tadi Ada XA Ada XB Tapi Ada Cara Yang Lain Yaitu Copy Dulu Nanti Di update Sedikit Nah Yang Update Saya Belum Kebayang Cara Dia Mengupdate Copy Dari Fungsi Fitur Extractor Ya 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 Tapi Intinya Dia Dapat ZB Tapi Intinya Ini Apa Namanya Kita Kayak Mengenforce Ada Beberapa View Ada Beberapa Beberapa Tipe Atau Mungkin Beberapa Variasi Variasi Dari Inputnya Lalu Nanti Dari Feature Spacenya Kita Usahakan Dia Dekat Walaupun Dia Bervariasi Dari Sisi Input Spacenya Selama Konsepnya Sama Selama Dia Belongs To Same Class Dan Kuncinya Mungkin Di LSSL Loss SSL Kunci Utamanya Ya Paham Ini Juga Ada Berapa Tipe Nanti Yang Di Describe Di Apa Namanya Di Sperimental Setting Berapa SSL Poses Yang Bisa Dipakai Seperti Itu Sorry Mas Jadi penasaran Kalau View-nya Dia harus Dua Atau Boleh Lebih Dari Dua Dia Harus A Dan B Atau Dia Boleh Lebih Dari A Dan B Yang Bisa Bisa Kita Multiple View Iya Lebih Lebih Dari View-nya Ya betul Bisa Multiple Views Apa Namanya Ini Kalau Persepsi Saya Lebih Kombinasi Dari Multiple Itu I see Oke 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 Gitu Sih Ya Ya Seperti Itu Fuse Pair Of Fuse Perhaps Dan B Yang Sebenarnya Mereka Itu Sama Cuman Sebetul Tadi Variasinya Overall Apuransinya Geometri Warna Dan Resolusinya Beda Seperti 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 Itu Dan Ya Tadi Betul Ini sebenarnya Sudah Disebutin Tadi Apa Namanya Dia Berusaha Supaya Si Ya Force Si model Ini Map Image Yang Sama Dia Sebenarnya Konsepnya Sama Di Cluster Atau Di Berada Di map Di Cluster Yang Sama Di Feature Space Itu Di region Yang Mirip Di Feature Space Itu Seperti Seperti Itu Seperti Itu Untuk Yang Self Supervise Learning Seperti Itu Dan Lanjut Ke Continual Learning Apa Namanya Ya Intinya Dia Nah Ini Non-stationary Jadi Memang Dari Tas yang Satu Ke Tas yang Lain Data Yang Satu Data Yang Lain Itu Beda Apa Namanya Data Distribution Beda Seperti Itu Nah Disini Apa Namanya Juga Apa Yang Berusaha Dilakuin Itu Adalah Nah Nah Disini Dia Berusaha Meminimai Si Ini Si Apa Namanya Disini Most cases Loss Function To First And Copy Loss Nah Dari Probability Distribution Yang Si P Ini Untuk Semua Ini Set Of Passes Disini Ini Dia Supaya Untuk Tiap Tas Itu Dia Minimum Itu Untuk Semua Over All The Task Gitu Ya Minimum Si Loss Seperti Itu Nah Masalahnya Si Ini Tidak Bisa Dilakuin Langsung Untuk Continual Running Kan Dia Si data Si D-1 Itu Tidak Bisa Diamatin Gitu Gak Ada Gak 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 Bisa Gak Bisa Asist Langsung Kayak Gini Karena Datanya Memang Gak Ada Gitu Nah Akhirnya Dia Mencoba Meng Approximate Framework Ini Dengan Teta Prime Pakai Approach Indirect Dengan Knowledge Distillation Dan Apa Namanya Tadi Men-transfer Knowledge Dari Si Network Yang Sebelumnya Ke Network Yang Baru Seperti Jadi Idenya Seperti Itu Jadi Begitu Ada Tas Baru Dia Coba Transfer Juga Dari Tas Yang Lama Seperti Itu Oke Lanjut Mungkin Nah Disini Digabungin Dari Yang Pertama SSL Sendiri CL Sendiri Disini Mulai Mencoba Digabungin Gitu Ya Sebagai Namanya Continual Self-supervised Nah Disini Kata Continual Memang Sequential Si data Masuk Secara Sequential Dan Disini Gak ada Label Provided Disediain Pas Pas Training Seperti Itu Nah Disini Apa Namanya SSL Objectifnya Ini Berusaha Untuk Tadi Mempelajari Lagi-lagi Feature Extractor Yang Dia Dia itu Invariant Dari Perbedaan Variasi Variasi Tadi Untuk All Tas Jadi Ini ada Catatannya Lagi All Tas Jadi Gak Cuman Invari Apa Namanya Strong Untuk Satu Tas Tapi Untuk Overall Tas Seperti Itu Kalau Disini Gak ada T T Disini Ada Tas Disini Dan Disini Kita Coba Minimize Itu Dan Surprising Mereka Yang Yang Mengklaim Yang Pertama Ngabung Ini Jadi Satu Objektif Gabungan Gitu Yang Ters SL Dan Continual Learning Mas Haris Iya Seperti Itu Oke Jadi Seperti Itu Dan Ini Yang 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 Bakal Di Explore Di Paper Ini Kayak Gitu Ya Dari Sini Apa Namanya Ya Lanjut Ke Evaluation Ya Evaluation Nah Disini Tadi Ditanya Juga Sama Mas Kifar Nanti Ini Bakal Kita Ukur Performanya Itu Dengan Linear Classifier Nanti Ada Akurasinya Untuk Test Seperti Itu Dan Nanti Ada Metric Nya Juga Yang Yang Dipakai Untuk Ukur Dari Segi Performa Continual Learning Seperti Itu Nah Frameworknya Ada Beberapa Yang pertama Class Incremental Tadi Udah Jelasin Bahwa Setiap Class Itu Berisi Class Yang Sama Yang Tadi Ya Mau Satu Satu Dua Apa Namanya Tiga Empat Tapi Beda Yang Pertama Kita Belajar Dua Nol Satu Dua Tiga Dan Seterusnya Seperti Itu Dan Yang Kedua Data Incremental Tadi Tadi Partisi Datanya Cuman Setiap Tas Itu Dia Berisi Semua Classes Potensial Seperti Itu Ini Apa Namanya Kebedaannya Dengan Yang Class Tadi Dan Domain Tadi Ya Apa Namanya Ya Setiap Tas Itu Beda Ini Beda Nature Of Data Yang Satu Dari Foto Yang Satu Dia Sketch Sketch Jadi Walaupun Dia Konsepnya Sama Mobil Tapi Ada Foto Mobil Tapi Ada Mobil Dengan Gambar Dari Tangan Seperti Itu Cartoon Seperti Itu Mobil Tapi Beda Domainnya Berbeda Tapi Konsepnya Sama Seperti Itu Nah Ini Data Work Collected From Different Sources Seperti Itu Ini Setup Nanti Untuk Di Evaluasinya Nah Lalu Untuk Frameworknya Sendiri Ya Betul Tadi Yang Diangkat Dan Dipilih Oleh Authors Ini Adalah Administration Seperti Itu Nah Disini Mungkin Kita Langsung Aja Kali Kesininya Tadi Dan Sebenernya Sudah Seperti Bahas Juga Ide Besarnya Sebenernya Itu Jadi Begitu Si Network Yang Pertama Ini Ft Min Minis Satu Ini Sudah Di Train Di Tas Yang Sebelumnya Anggap Untuk Kelas Yang Dia Berumum Pelajari Si 0 Dan Satu Yang Ngebedain Itu Terus Dia Maju Ke Tas Yang Baru Untuk Ngebedain 2 Dan 3 Gitu Ya Kayak Gitu Nah Dari Sini Datanya Ada Lalu Di Dengan Proses Yang Sama Ya Di Augment Gitu Dan Apa Namanya Dengan Framework SSL Tadi Itu Di Train Masuk ke Network Yang Ini Dan Juga Dia Dimasukin Juga Ke Si Network Yang Sempat Di Train Sebelumnya Gitu Gitu Ya Di Task Yang Sebelumnya Gitu Gitu Dari Sini Dicoba Si Prediksi Dari Si Network Yang Kita Sekarang Train Di Task Yang Sekarang Itu Dibandingkan Dengan Si Frozen Network Tadi Gitu Ya Network Di Task Yang Sebelumnya Selain Dari Dia Usaha Apa Namanya Melakukan Minimizing Di Loss Sendiri Gitu Disini Kayak Gitu Ini Sama Fungsinya Ini Sama Gak Beda Seperti Nah Dari Situ Ide Besarnya Disitu Nah Disini Apa Namanya Nah Ini Dia Making Ini Ya Copy Of The Current Model Begitu Tas Yang Baru Itu Diterima Seperti Itu Nah Dari Situ Kita Apa Namanya Ya Ini Ada Apa Namanya Distillation Loss Tadi Dari Yang Feature Extracted Feature Tadi Dengan Yang Di Freeze Tadi Z-Hat Ini Yang Di Freeze Gitu Dan Ini Pakai Yang SSL Loss Yang Sama Ya Dengan Yang Di Current Network Juga Gitu Seperti Yang Untuk Self Supervised Learning Seperti Nah Jadi Di Sini Apa Namanya Yang Yang Di Ini Tentu Tentu Dia Enggak Di Update Parameternya Yang Di Update Hanya Yang Disini Dia Apa Gradientnya Cuman Flow Yang Disini Sedangkan Yang Disini Enggak Seperti Itu Dan Si Apa Namanya Ya Ini Jadi Disini Berusaha Mencapai Dua Hal Jadinya Seperti Itu Jadi Supaya Dia Tetap Si Stabilitas Itu Jadi Dia Enggak Lupa Sebelumnya Tapi Dia Tetap Fleksibel Saat Mempelajari Si Kelas Baru Misalnya Seperti Itu Dia Enggak Lupa Dari Apa Namanya Feature Yang Sudah Dipelajarin Sebelumnya Tapi Dia Bisa Adaptable Dengan Kelas Baru Dengan Feature Yang Baru Sehingga Dia Bisa Lebih Optimum Dengan Cara Ini Seperti Itu Mas Rasid Ini Mungkin Ini Sempat Dimension Juga Mas Haris Yang Tentang Prediktor Tadi Saya Mau Memahami Lebih Lanjut Kalau Dilihat Itu Sepertinya Prediktor Yang dimaksud Prediktor G of Z Ini Dia Sebenarnya Lagi-lagi Dia bukan Memprediksi Label Lebih Memprediksi Fitur Di masa Lalunya Iya Jadi Dia Memprediksi Fiturnya Seperti Itu Jadi Dari Fitur Ke Fitur Jadi Inputnya Fitur Outputnya Fitur Lagi Tapi Di Masa Lalunya Iya Betul Ini Yang Suka Melo Prediktor Ini Kayak Orang Yang Melo Mikirin Masa Lalu Gitu Oke 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 Nah Mungkin Sekaligus Kita Mau Pick up Yang Pertanyaan Dari Chatting Dari Mbak Falianda Tools Apa Yang Digunakan Untuk Melakukan Analisis Ini Oke Aplikasi Yang Digunakan Apa Oke Kayaknya Fitur Bener Gak Fitur Betul Dan Ini Kebetulan Si Autor Nya Develop Library Solo Learn Jadi Khusus Untuk SSL Ini Jadi Dia Dia Sendiri Yang Bikin Solo Learn Jadi Silahkan Bisa Coba Coba Sendiri Jadi Memang Si Autor Ini Dia Bikin Library Sendiri Namanya Solo Learn Silahkan Di Explore Jadi Mungkin Sekilas Saja Apa Bahwa Pythor Ini Library Yang Memang Dedicated Dibikin Oleh Terutama Dari Timnya Facebook Meta Untuk Deep Learning Implementation Masih Dalam Konteks Bahasa Menguruman Python Pythor Ini Ini Dulu Itu Sepet Saingannya TensorFlow Kalau Punyanya Google Gitu 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 Dan Apa Motivasinya Dimana Kalau TensorFlow Mungkin Agak Sulit Untuk Dari Aspek Experimentation Tapi Mungkin TensorFlow Unggul Dari Sisi Production Environment Facebook Research Ini Bikin Tools Supaya Lebih Bisa Mendemokratisasikan Dari Aspek Experimental Sama Research Gitu Ya Betul Sekali Thank you Tambahannya Oke Gimana Oke Itu Nanti Solo Learn Juga Mbak Falianda Ini Yang Bisa Kalau Mau Coba Coba Dan Dia Dari Repo Yang Tadi Si Autor Terkait Paper Ini Dia Basenya Itu Dari Solo Learn Seperti Itu Kamu Tes Dulu Dia Tes Dulu Coba Cikuran Ayat Sekian Sekian Kita Miat Dulu Ya Oke 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 Kita Lanjut Ya Jadi Ini Combining Yang Simpi Ini Combining SSL Si Loss Itu Dari Si ZA Dengan ZB Feature A Dan B Yang Berbeda Tapi Sama Konsepnya Gitu Dengan Si Yang Si A Tadi Dan Itu Dia Masuk Ke Si Frozen Network Jadi Berusaha Supaya Dia Feature Itu Seminimum Ya Apa Namanya Loss Itu Minimum Ini Objektif Minimum Ya Function Ya Seperti Ini Seperti Itu Jadi Lewat Predictor Tadi Tadi GZA Predictor Tadi Dan Ini Features Ya Ini Features Seperti Itu Yang Lewat Yang Z Hat Itu Lewat Si Frozen Yang ZA Ini Lewat Predictor Tadi Ini Di Combine Boss Dan Objektif Itu Diminimize Seperti Itu Jadi Disini Sebetulnya Frameworknya Mereka Ide Mereka Disini Dan Ternyata Efektif Seperti Dan Bahkan Ini Juga Bisa Disop Katanya Di Apa Namanya For Both Views Seperti Itu Kayak Gitu Oke Dia Apa Kalau Gak Pakai Predictor Apa Ini Terjadi Kalau GZ Sebenarnya Dia Kalau Dilihat Kan Udah Ada Semua Untuk Koneksinya Dengan Apa Namanya Oh Sebentar Kalau Gak ada Predictor Dia Ini Untuk Distillation Dan Jadi Kalau Tunggu ya Berarti Dia gak Gak ada Koneksi Dengan Yang Masa Lalunya Ya Kalau Gak ada Predictor Dia gak Ada Koneksinya Ini Dash Ini Cuma Dibilang Dia Sama Fungsinya Sama Cuma Sebenarnya Dia gak Ada Koneksi Antara Yang Masa Lalu Dengan Sekarang Kalau gak Ada Si Predictor Ini Itu Cara Dia melawan Lupa Justru Predictor GZ Itu Melawan Lupa Iya Iya Itu Apa Namanya Nah Ini Di Section 5.1 Ini Sebetulnya Dia Mencoba Mengeksplore Loss Loss Function Di SSL Untuk Dia cobain Di Metodenya Dia Ada Yang Namanya NCP Seperti Itu Ada Yang MSE I Nah Di sini Ada juga Cross Entropy Dirangkum Di sini Sepertinya Seperti Itu Jadi Si LSSL Ini Itu Dicobain Dengan Beberapa Si Bentuk Loss Function Ini Seperti Itu Jadi Ada Yang Contrastif Ini Ada Yang Dia Non Negatif Yang Beda Dari Ini Nggak Pake Negatif Separation Ada Yang Dengan Cross Entropy Ada Cluster Ada Distration Label Ada Swapping Fuse Disini Ada Yang Dibahas Tentang Pake Cross Correlation Function Yang Mencoba Di Correlate Yang Off Diagonal Dari Covariance Correlation Matrix Seperti Itu Jadi Ini Yang Mereka Cobain Fungsi Fungsi Ini Seperti Itu Nah Seperti Itu Jadi Pembahasan Yang Di Sini Itu Dirangkum Di Tabel Yang Satu Ini Jadi Digitailin Metode Apa Aja Tapi Terangkum Disini Jadi Secara Ringkas Mereka Mempropos Sebuah Framework Dibandingkan Mempropos Sebuah Model Baru Jadi Sebenarnya Model Model Yang Sudah Dipropos Sebelumnya Masih Bisa Metodenya Namun Mereka Cara Untuk Training Frameworknya Menggunakan Yang Continual Distillation Blah Blah Itu Ya Betul Dengan Oke lah Tambah Distillation Ini Sama Froze Sebelumnya Jadi Distillation Dan Froze Untuk Network Yang Sebelumnya Atau Model Yang Sebelumnya Di Train Tapi Bisa Apa Aja Jadi Flexible Tapi Kontribusinya Disitu Framework Betul Itu Gak Kerasa Sudah Sempat Satu Kita Lanjut Mau Gelas ketiga Kopinya Lanjut Ke Eksperimen Kita Mau Mengukur Mengukur Apa Pertama Itu Linear Linear Evolution Accuracy Ini Sebenarnya Intinya Mengukur Akurasi Dari Ini ya Classifier Yang udah Ditrain Dari Si Ya tadi SSL Dengan CL Tadi Untuk Semua Tasnya Atau Untuk Subset Ini In case Nanti Ada Semi Supervised Setting Jadi Ada Labelnya Tapi Sisanya Nggak Dilabelin Seperti Itu Atau Ini Untuk Classification Seperti Nah Disini Apa Namanya Ini Kalau Ini ada Paper Yang Ini ya Disini 38 Jadi Intinya Ini Ada Loop Kita Training Dulu Untuk Task Yang Sebelumnya Lalu Kita Test Untuk Task Yang Selanjutnya Ini Matrix Dan Itu Dia Berusaha Averaging Overall The Task Nanti Jadi Average Aja Seperti Itu Dia Terus Looping Untuk Test Pertama Lalu Terus Sampai Akhirnya Kita Dapat Angka Si A Ini Seperti Itu Terus Nah Untuk Yang Forgetting Ini Dia Ngebandingin Akurasi Yang Ditas Sekarang Dengan Yang Sebelumnya Seperti Itu Biar Nanti Oh Ini Akurasinya Jomplang Gak Kalau Dia Mirip Berarti Dia akan Mendekati Nol Berarti Dia Sebenarnya Bertahan Akurasinya Bertahan Nah Yang Ketiga Itu Berarti Dia gak Lupa Yang Ketiga Itu Forward Transfer Ini Apa Namanya Ini Ngelihat Dari Akurasi Nah Ini Sebenarnya Saya agak Bertanya-tanya Soalnya Sebentar Ini Kalau Kalau Dari sini Dia minus Cuman Kalau Di paper Yang disininya Dia itu Sebenarnya Gak ada Minus Ini Jadi Kalau Di Tabelnya Itu Dia Ini Forward Transfer Ini Semakin Besar Semakin Baik Ya Metric Seperti Itu Tapi Disini Dia Diminus Dan Ini Yang Belum Saya Paham Kenapa Tapi Kalau Di Paper Yang Disini Yang Mereka Refer Itu Itu Sebetulnya Gak ada Minus Jadi Sebetulnya Dia Pengen Lihat Apa Namanya Akurasi Yang Tadi Ya Di Ini Hampir Mirip Kayak Yang Ini Dari TAS Yang Sebelumnya Di Ini Di Tas Yang Current Gitu Sebetulnya Seperti Itu Seperti Itu Ada Tiga Akurasi Tiga Metric Yang Diukur Untuk Continual Learning Ini Seperti Itu Dan Untuk Datasetnya Itu Sifar Ini Apa Namanya Image Yang Kecil Small Resumation Terus Dari Image Net Juga Ini Sama-sama 100 Kelas Dan Juga Domain Net Seperti Itu Dan Ini Ada 6 Domain Yang Beda-beda Ada Yang Dari Foto Ada Kartun Sketch Kayak Gitu Nah Ini Tadi Yang Kalau Apa Namanya Ada Yang Nanya Mau Cobain Disini Disini Mereka Punya Library Solo Learn Ini Sebenarnya Masih bagian Dari Pythor Tadi Dia Dibangun Di atas Pythor Maksudnya Betul Betul Habis Pythor Setingannya Kayak gini Numbers Numbers Dan Oh Iya Mereka Melimit 5 Tas Kemper Kelas Dan data Incremental Dan 6 Sesuai 6 Domain Yang Domain Net Seperti Tapi Kalau Untuk Tas Lagi Jadi 5 Seperti Itu Nah Jadi Singkat Cerita Si Metode Castle Ini Oh Ya Ini Klaimnya Juga Dia Nggak Butuh Hyper Puning Seperti Puning Atau Apa Ya Sudah Langsung Aja Terus Namanya Ya Dia Langsung Di Ya Dijalanin Aja Seperti Itu Nah Dari Sini Jadi Untuk Strateginya Juga Ada Yang Lain Jadi Mereka Mencoba Apa Namanya Jadi Si Castle Ini Di Twins Dan Ini Dibandingi Dari Strategi Kontinual Learning Yang Lain Seperti Itu Jadi Jadi Sini Dibandingi Ada Fine Tuning Yang Kita Lihat Fine Tuning Itu Dia Paling Tinggi Forgetting Metric Jadi Memang Dia Paling Parah Lupain Masa Lalunya Seperti Nah Dan Dibanding Metode-metode Yang Lain Itu Dia Forgettingnya Lumayan Rendah Gitu Dengan Akurasi Overall Dan Knowledge Transfer Itu Lumayan Tinggi Seperti Itu Untuk Apa Namanya Ini Bahkan Untuk Yang On top Of Bule Ini Dia Bisa Sampai Nol Juga Forgetting Si Castle Ini Sorry Mas Rasit Yang Tadi Kalau Yang A Akurasi F F Forgetting Oke Yang T T T Forward Forward Transfer Oh I see Seperti Itu Seperti Seperti Kalau Forgetting Yang F Ini Semakin Besar Semakin Parah Semakin Dia Melupakan Masa Lalu Kan Gitu Ya Betul Jadi Semakin Kecil Semakin Baik Ini ada Arrow Kebawah Nah Kenapa Ini penting Untuk Dilihat Tapi Tidak Cukup Hanya Lihat Forgetting Untuk Lihat Korelasi Dengan Akurasi Makanya Dia Ada Metrik Yang Lain Yang Namanya Transfer Tadi Karena Ingat Masa Lalu Tidak Langsung Akurasinya Tinggi Kayaknya Betul Tidak Langsung Akurasinya Tinggi Contohnya Yang Di Baris DER Akurasinya 50,7 Tapi Dia Paling Melo Tidak Lupakan Masa Lalu 0,4 Eh Yang Paling Kecil Yang EWC Iya Sebenarnya Bisa Yang Mana Contohnya Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Castle Yang Terakhir Dia Mungkin Masih Lebih Melupakan Masa Lalunya Dibandingkan EWC Tapi Dia Punya Kemampuan Forward Transfer Lebih Baik Sehingga Akurasinya Lebih Bagus Ini Saya Pengen Make sense Metrik Metrik Gimana Hubungannya Ya Betul Akurasinya Yang Dilihat Tapi Korelasi Antara Apakah Dia Melupakan Belum Tentu Juga Kalau Lihat Dengan Bagus Seperti Jadi Yang Memang Dilihat Kalau Yang Offline Itu Berarti Dia Super Data Dan Fully Supervised Learning Ya Ya Betul Jadi Tetap Di bawah Di bawahnya Terima Paham Seperti Itu Dan Oke Dari yang lain Mungkin ada yang Mungkin tinggal Waktunya tinggal 10 menit lagi Kalau ada yang Ingin Menyampaikan Diskusi Atau Mungkin lewat chat Bisa Open mic Bisa Kita Open Lagilah Saya Kelewat For Transfer Itu Intuisinya Kayak Gimana Dia Melihat Hasil Akurasi Juga Betul Akurasi Juga Akurasi Juga Dia Melihat Sebelum Nah Cuman Disini Saya Agak Bingung Karena Kalau Di Formula Mereka Disini Dia Minus Apa Namanya Jadi Gini Apa Namanya Ini Akurasi Sebelumnya Dibandingkan Dengan Akurasi Seperti Itu Nah Ini Di 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 Minus Kalau Di Minus Semangatnya Sebenarnya Sama Kayak Yang Atas Sebetulnya Gitu Cuman Kalau Di Paper Yang Ini Sebentar Ya Cep 38 Itu Yang Ini Episode Sebentar Saya Ini Bukan Ini 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 Jadi Kalau Disini Itu Dia Beda Formulanya Jadi Dia Apa Namanya Measures Positive Influence Of Learning Untuk Ya Nggak ada Minusnya Tadi Jadi Mungkin Agak Saya Nggak Tahu Makanya Saya Nggak Bisa Jawab Kenapa Ada Formulanya Seperti Itu Kalau Di Sama Ya Kecil Yang Di Paper Yang Itu Akurasi Betul Akurasi Betul 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 Jadi Sini Akurasi Ya Sama Akurasi Kayak Gitu Akurasi 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 Evaluated Kayak Gitu Jadi Apa Namanya Ya Seperti Itu Mas Aris R Itu Random Random Gimana Saya Terserang Belum Terlalu Paham Sebenarnya Kalau Misalnya Kita Hilangin Minus R Itu Sama Persis Dengan Yang Paper Tadi Sekilas Sekilas Tapi Ya Gitu Cuman Mereka Put Ini Saya Juga Nggak Bisa Lihat Numbers Sehingga Akhirnya Mereka Tadi Saya Agak Mimpinya Lebih Tinggi Lebih Baik Cuman Ada Ada Minus Nya Itu Masih Belum Terlalu Nangkep Artinya Apa Kalau Random Network Di sini Maksudnya Network Yang Di Inisialisasi Secara Random Atau Random Diambil Dari Network Saya Nggak Paham Apakah Inisialisasi Secara Random Atau Diambil Aja Random Nantast Ini Terus Terang Saya Juga Paham Itu Nggak Apa Ini Attempt Untuk Sama-sama Saling Memahami Gimana Mas Haris Mungkin Karena Dia On Task I Kayaknya Memang Ada Inisialisasi Dia Pilih Beberapa Network Untuk Task Tertentu Kali Nggak Tahu Juga Mungkin Semacam Baseline Ini Baseline Segini Dia Kemampuannya Sejauh Apa Sebenarnya Untuk Task Spesifik Taks Masing-masing Task Taks Maksudnya Mungkin Ada Minis Kalau Yang Tadi Kan Gp Tanya Nggak Relatif Ke Task Baseline Betul Mungkin Mungkin Jadi Mungkin Dia Ada Network Yang Di Inisialisasi Disitu Lihat Akurasinya Berapa Terus Itu Menjadi Semacam Lower Bound Kalau Gitu Make sense Yang Diukur Itu Dia Seberapa Seberapa Bagus Terhadap Random Flipping The Coin Kayak Gitu Kalau Analoginya Pake Binary Classification Mungkin Kalau Classifier 0.51 Itu Mirip Nebak Aja Mungkin Dia Pengen Mengukur Seberapa Bagus Forward Transfer Dibandingkan Dengan Kebakan Gitu Kali Ya Gitu Kali Bisa Kita Interpretasinya Kayak Gitu Sehingga Ya Udah Nanti Memang Ekspektasinya Higher Is Better Ya Kayaknya Mesti Merenang Bersemeri Dulu Itu Biar Ternampu Ya Oke Oke Thank you Mas Aris Sifar Ya Untuk Tambahan Insight Seperti itu Jadi Oke Waktunya Tinggal Sedikit Lagi Dan Ya Mereka Juga Ini Ya Compare Dengan Strategi Yang Mungkin Sama Framework Ini Tapi Saya Belum Dive In Metodal In Teman-temannya Ini Ya Intinya Outperform Dari mereka Dengan Metode yang Sama Seperti Itu aja Maaf ya Saya belum Dive in Siirin Ini Apa Di dalamnya Apa Kan Ini kan Bisa jadi PR Juga Buat yang Mahasiswanya Pak Haris Sisanya Dibaca Dibaca Pak Haris Lanjut Ya Sama Saya Penasaran Satu Sebenernya Saya Mengkritizinya Itu Masalah Figuruan Saya Saya Tau Supervised Fine Tuning Itu Di 60-an Sama 50-an Itu Agak Kecil Kan Ya Sebenernya Untuk Supervised Saya Gak Tau Tapi Saya Belum Mencek Secara Ini Apakah Memang Tas Tertentu Apa Namanya Kondisi Supervised Itu Seperti Apa Fine Tuning Ya Itu Mungkin Definisinya Dulu Sama Satu Lagi Terakhir Mungkin Karena Ini kan Mahasiswa Saya Tadi Banyak Ngomong Tentang Aplikasi Aplikasi Nah Komputasinya Sendiri Ini Gimana Biasanya Kalau Untuk Level Barunya Apakah Biasanya Dia Secara Training Itu Inicialisasi Memang From Scratch Aja Atau Biasanya Dia Ngopi Dari Frozen Biasanya 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 Sempat Dijelasin Nggak Di Biasanya Maksud Sebentar Ya Itu Sempat Jelasin Sebentar Itu yang Pakai Solo Learn Itu ya Di Bab 6 6.1 Ada Implementation Details Tapi Lebih ke Tools Ya Ini Dan Pakai Ada Backbone Network Supportnya Juga Disebut Kalau Nggak Salah Tadi Apakah Tadi Initials Random Itu Setting Itu Kalau Nggak Sama Atau Dia Pakai Ya Itu Kalau Di Imples Detail Dia Pakai Resnet Itu Pak Haris Yang Resnet 18 Atau Pakai Apalagi Sebagai Backbone Jadi Fitur Extractor Dibagi Dua Ada Backbone Network Sama Projection Head Yang Trainable Projection Head Betul Betul Yang trainable Itu Yang Di Konci Oh Hanya Oke Settingnya Hanya Head Yang Di Train Berarti Kalau Mengacu Figure 2 Frozen Backbone Sama Ya Betul Jadi Kayaknya Badannya Dia Resnet 18 Dan Difix Saja Itu Mungkin Untuk Semua Case Dan Yang Dimaksud Dengan Frozen Tadi Frozen Si Projection Head Barangkali Karena Kalau Kita Train Juga Resnet Atau Apapun Backbone Bakal Makin Berat Ini Nggak 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 Ini Disini Nggak Dibahas Sebetulnya Sebentar Cuman Memang Salah Satu Apanya Ini Our Framework Increases Amount Of Computational Resources Jadi Di Ini Salah Satu Kekurangannya Jadi Kalau Dilihat Dari Sini Yang Ubah Parameternya Cuman Yang Ijo Ini Gitu Diem Gitu Tetap Ini Dia Di Update Sebenarnya Komutasi Makin Kompleks Karena Karena Dia Lost Function Makin Kompleks Gitu Gradiennya Blablabla Makin Ribet Terus Yang Kedua Adalah Ada Prediktor GZ Tambahannya Lagi Yang Untuk Yang Itu Yang Mungkin Tergantung Ngesetting Network Parameternya Gimana Si Prediktor G Of Z Tadi Ya Kalau Dari Random Ya Lebih Berat Gitu Ya Nah Mungkin Terakhir Mas Rasit Karena Waktunya Udah Jam 12 Gitu Ya Kalau Untuk Inference Gimana Ketika Dia Udah Selesai Self Supervised Learning Dan Selesai Nah Cara Makanya Gimana Kita Mau deploy Deploy Misalkan Atau Infer Ya Untuk Tasknya Itu Gimana Caranya Ya Misalnya Kalau Misalnya Apa Namanya Apa Sih Kalau Begitu Setelah Beres Dan Kita Udah Punya Si Model Misalnya Kelas Yang Baru Itu Apa Namanya Di Fine Tune Juga Dari Si SSL Itu Jadi Untuk Downstream Tasknya Misalnya Kita Klasifikasi Beda Ini Intinya Dia SSL Atau Pre-trained Model Terus Kita Mau Coba Di Task Classifier Image Classification Ya Sudah Kita Harus Bikin Itu Dia Sebagai Task Classification Jadi Mungkin Kesimpulannya Ketika Inference Dia Kita Punya Yang Current Network Tadi Tentunya Di Inference Stage Dia Nanti Extract Feature 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 Yang Ditrain Pake SSL Sama Continual Learning Teknik Tadi CSL Tadi Atau Castle Habis Itu Jadi Feature Yang Untuk Digunakan Apapun Downstream Task Paham Oke Ini berhubung Karena Waktunya Ini Sudah Lewat Dua Menit Mas Rasit Mungkin Terakhir Banget Kalau Ada Mau Dari Audience Ada Satu Discussion Point Lagi Atau Pertanyaan Atau Mungkin Yang Ingin Dibahas Setelah Ini Mungkin Kita Tutup Oke Oke Kalau Tidak ada Lagi Barangkali Karena Sudah lewat Dari jam 12 Mungkin Kita Tutup Aja Mas Rasit Dan Kayaknya Dari Mas Rasit Ada Kesimpulan Tidak Kira-kira Dari Paper Yang Kita Baca Bareng-bareng Tadi Ya Untuk Yang Tadi Kita Jadi Saya Saya Jadi Belajar Tuga Bahwa Apa Namanya Apa Di Real world Scenario Itu Kan Tadi Yang Datanya Sekuensial Dan Ini Ada Chance Buat Kita Untuk Pakai Data Dengan Network Yang Cukup Kompleks Atau Besar Dan Yang Gak Bisa Kita Train Ulang Data From Scratch Lama Tapi Kita Ada Chance Kedepan Bisa Ngetrain Secara Sekuensial Dan Harusnya Lebih Ringan Daripada Yang Dari Scratch Semua Pukai Data Itu Pukai Data Yang Available Dan Belum Tentu Juga Ada Dan Ini Performanya Promising Secara Akurasi Juga Seperti Itu Walaupun Kita Gak Harus Punya Data Keseluruhan Seperti Itu Dan Dengan Mencegah Tadi Menolak Lupa Tadi Seperti Itu Intinya Seperti Itu Dan Makasih Banyak Sekali lagi Saya di awal Bukan yang Paling tahu Saya juga masih belajar Malah tadi Kebantu banget Sama Mas Kifar Dan Mas Haris Juga Dan teman-teman yang lain Mas Pak Aling Juga Dan teman-teman yang lain Di sini Terima kasih Banyak Baik Demikian Rekan-rekan Semua Untuk sesi Paper IIS Paper Reading Kali ini Kita sudah Ngebahas Paper Berjudul Self-Supervised Models Are Continual Learners Yang dibawakan Langsung Sientis Dan Engineer Mas Rasid Yang Sangat Hebat Ini Dengan Pengalaman Yang Beragam Baik di Akademia Maupun di Industri Jadi Memang Mudah-mudahan Dari diskusi Ini Bisa Barangkali Menambah Insight Yang Baru Terkait Dengan Dunia AI Machine Learning Dan dalam Konteks ini Mungkin Domainnya Computer Vision Dan Barangkali Juga Jadi Ide Yang kita Bisa Kembangkan Lagi Barang-baring Mungkin Ada ide Yang lain Dari Sini Yang Jadi Topik Riset Yang Baru Atau Mungkin Mencari Aspek Novelty Apa Yang Barangkali Bisa Dimanfaatkan Oleh Yang Hadir Disini Dan Sekali Lagi Memang Salah Satu Misi Dari Kita Ingin Meregularkan Paper Reading Dan Diskusi Santai Ini Menjadi Sesuatu Yang Topik Yang Sebenarnya Advance Bisa Kita Bawakan Secara Santai Dan Bisa Lebih Diterima Malah Dan Itu Kadang Buat Kita Yang Menyampaikan Dipaksa Belajar Mas Rasid Sudah lama Baca Paper Kita Belajar Sebelum Kita Bawakan Ini Jadi Menjadi Semacam Habit Baca Dan Membahas Analisis Itu Menjadi Keseharian Yang Tentunya Akan Menambah Skill Dan Juga Knowledge Kita Semua Terima Kasih Atas Kadirannya Sampai Bertemu Di EIS Paper Reading Di Seri Berikutnya Selamat Siang Assalamualaikum Wb Terima Kasih Mas Rasid Dan Terima Kasih Banyak Mas Kifar Dan Semua Semuanya Terima Keluar Ya